Kita ke berita pertama pemirsa untuk pertama kalinya dalam sejarah upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka HUD ke-79 Republik Indonesia digelar di dua lokasi sekaligus yakni di Istana Merdeka Jakarta dan Istana Negara Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur. Di pengunjung masa jabatannya Presiden Joko Widodo bertindak sebagai Inspektur Upacara di IKN, sedangkan Upacara di Istana Merdeka Jakarta dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju terlihat memeriahkan acara kemerdekaan di IKN dengan mengenakan pakaian adat. Hadir diantaranya adalah Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono. Hadir pula dua peraih medali emas pada Olimpiade Paris 2024 yang juga turut mengikuti upacara di IKN, yakni Fedrik Leonardo dan Rizky Juniansyah bersama dengan CDM Olimpiade Paris Anindia Novian Bakri. Sementara itu beberapa Menteri juga terlihat hadir di Istana Merdeka Jakarta. Diantaranya ada Menko Polukam Hadi Cahyanto dan Menlu Retno Marsudi, serta Wapres Terpilih Gibran Rakabubing Raka. Dan untuk mengetahui informasi terkini pelaksanaan upacara peringatan HUD ke 79 Republik Indonesia, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan Fahda Indi di IKN, Kalimantan Timur, dan juga ada Nadila Saleh di Istana Merdeka Jakarta. Kita ke IKN terlebih dahulu. Indi, bagaimana kondisi terkini di sana? Silahkan laporan Anda. Iya, Filip dan juga pemirsa saat ini upacara pengibaran Sang Merah Putih pada tanggal 17 Agustus 2024. 24 ini baru saja selesai dan Merah Putih sudah berkibar di lapangan Istana Negara Ibu Kota Nusantara atau IKN. Tadi acara ini memang ditutup oleh penampilan tari Natana Borneo dengan diiringi oleh lantunan merdu, suara dari Mawar Dejo, kemudian juga Novia Bahmid. Ada Olivia Pardede yang menyanyikan lagu Puspa Warni, ciptaan guru Soekarno Putra. Ada banyak kejutan, Filip, yang kami bisa saksikan dari sini di upacara peringatan detik-detik proklamasi Kemerdekan Republik Indonesia yang digelar pada tahun ini. Di antara yang pertama adalah tentunya karena ini merupakan upacara pertama digelar di dua lokasi, yang di Jakarta dan juga IKN. Tentu ada sejumlah penyesuaian terhadap susunan acara antara Istana Merdeka dan juga di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Kemudian yang tadi juga cukup menarik yang tadi bisa kami saksikan adalah dimana ada prosesi tambahan begitu, maksud kami prosesi yang berbeda dari biasanya yang dilakukan beberapa saat sebelum prosesi pengibaran sang merah putih. Tadi Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung sang merah putih kepada pembawa baki, pembawa bendera di mimbar penyerahan bendera yang ada di tengah-tengah lapangan Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Kemudian selain itu, tadi juga kami melihat bahwa Presiden Joko Widodo ini mengenakan pakaian adat kustim. Ini adalah pakaian adat yang tadi dikenakan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Iryana Jokowi. Pakaian adat Nusantara maksud kami. Nah, pakaian adat Nusantara ini, Filip dan juga Pemirsa merupakan pakaian yang memang terinspirasi yakni dari baju adat Kesultanan Kutai Kertanegara Ingmar Tadipura, yakni baju kustim. Kemudian Kerajaan Kutai Kertanegara di Provinsi Kalimantan Timur, ini adalah salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang informasinya juga sekaligus menjadi cikal bakal dari Nusantara Indonesia. Baju kustim ini menjadi salah satu pakaian yang mempunyai kasa tertinggi di Kesultanan Kutai Kertanegara. Memang Presiden Joko Widodo ini biasa mengenakan pakaian adat di hari upacara peningatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada setiap tahunnya, sejak tahun 2017 yang lalu. Dimana kalau kita bisa flashback sedikit ya, tahun lalu, tepatnya pada tahun 2023 dalam upacara HUD ke-78 RI, Presiden Jokowi ini mengenakan baju adat dari Kesunanan Surakarta, yakni tepatnya adalah Ageman Songkok Singkepan Agang. Nah, umumnya baju adat tersebut dikenakan oleh para raja dalam upacara Enger-Enger Soho Tedakloji. Nah, kemudian selain Presiden Joko Widodo, para tamu undangan yang hadir pada hari ini di IKN, ini juga tentunya mengenakan pakaian-pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia yang tentunya menunjukkan keberagaman dan juga keindahan dari Indonesia. Sejumlah menteri, termasuk juga yang mengenakan pakaian adat, diantaranya tadi ada Agus Harimurti Yudhoyono, ini mengenakan pakaian dari kota Waringin Barat, kemudian juga ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ini mengenakan pakaian adat dari Palembang, dan Mensesnek Pratikno ini mengenakan pakaian adat dari Maluku, dan juga sejumlah tamu-tamu undangan lainnya, yang tadi juga pada saat setelah pengibaran bendera sang merah putih, tadi juga sempat diumumkan siapa ini orang-orang atau tamu-tamu undangan yang mendapatkan hadiah sepeda dari Presiden Joko Widodo, karena memang hari ini mengenakan pakaian adat yang unik, begitu. Nah, kemudian saat ini situasinya memang di lapangan Istana Negara IKN, masih sangat ramai dipenuhi ini oleh orang-orang tamu-tamu undangan para peserta upacara hari ini yang memilih ingin untuk berfoto, mengabadikan situasi hari ini, karena memang jika kita berada di tengah-tengah lapangan sana, ini memang bagus untuk pengambilan foto, karena di belakangnya terlihat jelas begitu Istana Negara IKN, dan di belakangnya lagi adalah Istana Garuda IKN, yang pembangunannya ini baru rampung beberapa waktu yang lalu. Itu yang dapat kami sampaikan mengenai upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Ibu Kota Nusantara, kami kembalikan ke studio TV One Jakarta. Baik, terima kasih Fahada India atas laporannya, dan pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana kondisi terkini di IKN, sekarang kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana keramaian. Di Istana Merdeka sudah ada rekan kami, Nadila Saleh. Nadila, silakan laporan Anda. Ya, halo, selamat siang. Filip dan juga Pemirsa telah berlangsung perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia, yaitu prosesi pengibaran BD Rasang Saka Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta, dan saat ini dapat kami informasikan bahwa saat ini seluruh tamu undangan sudah, seperti Anda lihat di belakang kami, ini sudah berhamburan di bagian depan Istana Merdeka, ataupun di halaman Istana Merdeka untuk berfoto bersama dan lain sebagainya. Tadi juga telah terpantau oleh kami sejumlah tamu undangan VVIP yang telah keluar dari Istana Merdeka, dan saat ini telah terparkir mobil dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, informasinya ini akan sebentar lagi akan keluar, dan kemudian nanti kembali pada prosesi penurunan Bendera Sang Saka Merah Putih. Kami ingin gambarkan sedikit bagaimana prosesi pengibaran Bendera Sang Saka Merah Putih yang kami tonton melalui videotron dari live langsung dari Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, IKN, yang walaupun saat ini kami tidak menyaksikan secara langsung bagaimana prosesi pengibaran Bendera Merah Putih, namun kami tetap berada dalam prosesi yang khidmat, merasakan bagaimana perjuangan dari pahlawan-pahlawan Indonesia yang telah gugur untuk menghadirkan kemerdekaan bagi seluruh bangsa Indonesia. Tadi kami menyaksikan melalui videotron bagaimana Bendera Sang Saka Merah Putih kebanggaan bangsa Indonesia ini berkibar di langit Ibu Kota Nusantara yang saat ini tengah berlangsung juga prosesi pengibaran merah putih di sana. Dan perlu kami informasikan juga bahwa tadi memang ada sejumlah rangkaian acara yang kami lewati, salah satunya yaitu hiburan yang tentunya ini begitu menghibur seluruh tamu undangan yang hadir di sini ataupun tamu undangan yang ada di Ibu Kota Nusantara. Dan meskipun perayaan hari ini berlangsung di dua tempat yang berbeda, namun kami yang berada di sini serasa berada di lokasi di dua tempat yang berbeda tapi di lokasi yang sama. Karena prosesi perayaannya ini dapat kami rasakan momen-momennya secara langsung dari Istana Merdeka Jakarta begitu. Filip dan juga Pak Wirsa, tadi ada sejumlah kesendian yang ditampilkan dalam acara hari ini. Tadi ada persembahan dari Gita Bahana Nusantara, menyanyikan sejumlah lagu-lagu. Kemudian juga tadi ada persembahan dari Vidi Aldiano yang menyanyikan lagu Jambrut Nusantara, Shana Shannon, kemudian juga sejumlah penyanyi-penyanyi yang lainnya. Dan tadi juga kami menyaksikan melalui Videotron juga bagaimana prosesi demo udara flypass pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang tadi juga walaupun tidak kami saksikan secara langsung tapi kami benar-benar merasakan bagaimana prosesi itu yang berlangsung di IKN saat pukul 11 tadi. Dan selain itu juga dapatkan informasikan juga bahwa pada hari ini memang seluruh tamu undangan dan bahkan kami pun menggunakan pakaian adat Nusantara dan kami melihat bagaimana prosesi ini berjalan dengan baik dan kita tentunya akan menantikan bagaimana prosesi penurunan bendera pusaka yang akan berlangsung pada sore hari nanti. Sementara itu, Filip. Baik, terima kasih Nadir Rasali atas laporannya dari Istana Merdeka dan juga tadi ada Fahada Indi dari IKN. Semoga pulang pada bawa sepeda ya.